Pemirsa dugaan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan menyeret suami artis Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana. Tiko dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh mantan istrinya, Bretisial Awe, lantaran diduga merugikan perusahaan yang mereka didikan hingga biliran rupiah. Menanggapi kasus ini, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro menyampaikan, dari hasil gelar perkara, penyidik menemukan unsur pidana dan memiliki dua alat bukti yang cukup sehingga perkaranya masuk dalam tahap penyidikan. Selain telah memeriksa lima orang saksi, penyidik juga telah memeriksa Tiko Aryawardana sebagai saksi terlapor. Kasus ini dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan sejak 2022 yang lalu, saat Tiko Aryawardana masih berstatus suami Awe. Sebelumnya pasangan ini mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan Tiko sebagai direktur dan Awe sebagai komisaris. Berdasarkan hasil audit investigasi, melalui auditor independen ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak jelas peruntukannya oleh terlapor sebesar 6,9 miliar rupiah. Di tahun 2022, saat terduga pelaku ini adalah masih status suami daripada pelapor atau kurban. Kami dalam hal ini, Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan kegiatan gelar perkara dengan dua alat bukti yang cukup, meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.